Usai diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pedagang pasar pasir gintung mengeluhkan sepi pembeli. Alasan klasik ini berujung mereka tak betah berjualan di dalam pasar pasir gintung. Para pedagang pasar pasir gintung mengeluh sepi pembeli sampai mengalami penurunan omset hingga 80% dari sebelum pindah ke dalam pasar. Hal ini dikarenakan adanya pembiaran dari Dinas Pasar dan Satpol PP atas pedagang yang Bukalapak di luar gedung pasar. Kusnadi, salah seorang pedagang sayur mengalami penurunan omset hingga 80%. Penurunan dikarenakan sepinya minat pembeli yang masuk ke dalam pasar. Ini karena masih banyak pedagang menjajakan jualan di luar gedung dan tepi jalan. Dirinya berharap pemerintah lebih ekstra menertibkan pedagang. Dirinya yakin jika dilakukan penertiban, pasar akan ramai pembeli. Satu, tapi belum pedagang-pedagang ini diresmiin secara dagang harus di sini. Masih acak-acakan di jalan saja. Belum ditertibkan gitu ya Pak ya? Artinya kan semua itu masa orang turun kita enggak, ya ikut juga kita walaupun bagaimana. Disini enggak ada yang belikan kalau malam, sedangkan hidupnya pasar malam disini. Disini bongong saja. Bongong saja, saya yang munggu sendiri ya enggak laku. Berarti bapak disini jualan sampai malam ya Pak ya? Enggak. Dari jam 2. Dari jam 2 malam. Disini kan aturan yang belanja naik semua berhubung pedagang semua dulu. Entah berjalan, ya ikut ke jalan kita. Kan begitu. Tapi kalau mereka sungguh-sungguhnya disuruh naik semua, di bawah enggak ada pedagang, ya disini rame. Hartono, pedagang sembako di dalam pasar juga mengeluh sepi pembeli. Bangunan dua lantai itu dianggap merepotkan para pembeli. Ia mengaku ingin kembali berdagang di penampungan di luar pasar. Ibu, udah berapa lama nih, Bu? Dari yang diresmiin langsung atau gimana nih? Pas diresmikan hari Senin itu aku disini. Terus enggak ada pembeli. Oh, enggak ada pembeli. Enggak ada pembeli. Sama sekali, Bu. Sama sekali. Dari awal diresmiin sampai sekarang. Terus abis itu enggak di sini lagi. Aku emang balik di penampungan lagi. Oh, di penampungan. Penampungan di sebelah mana sih, Bu? Di depan Musola Al-Fatah. Oh, depan Musola Al-Fatah. Kalau di sana lebih ramai ya, Bu, ya? Ya, alhamdulillah. Langgan-langganan enggak mau ke sini. Enggak ada yang mau ke sini. Kenapa? Alasannya kenapa, Bu? Mau naik, males. Oh, mau naik, males. Lancaknya males. Udah melihat ke sini, besok lagi kalau masih datang di situ, enggak belanja di situ lagi. Oh, gitu. Jadi kita lebih baik mending balik lagi ke sana, ya Bu? Kalau di sini tuh nyewa atau gimana nih, Bu? Ya, sebenarnya kemarin itu dapet jatah karena punya itu. Oh, tadinya kan datang di sini. Oh, gitu. Menurut pantauan Radar TV, terlihat banyak kios-kios belum terisi, baik di lantai 1 dan lantai 2 pasar. Mereka berharap Satpol PP untuk tegas tidak tebang pilih menempatkan pedagang. Jika seluruhnya berjualan di dalam gedung pasar, maka pembeli otomatis akan masuk pasar. Gadis Futihaturahma melaporkan.